selamat pagi salam sejahtera untuk kita semua yang terhormat Ibu Nindia Nuriswati Lely SD MSC selaku pembina UKM kewirausan Universitas Negeri Yogyakarta yang saya hormati kakak-kakak Dewan pertimbangan organisasi dan alumni UKM kewirausan Universitas Negeri Yogyakarta dan saya hormati saudari Risma Ardiana Triwidiasuti selaku Ketua UKM kewirausahaan Universitas Negeri Yogyakarta tahun 2022 dan saya hormati saudari Safina Anberdia selaku Ketua Pelaksana Intervenation Training Bidang Usaha UKM Kewirausahaan Universitas Negeri Yogyakarta tahun 2022 dan yang saya banggakan seluruh peserta Intervenation Training Bidang Usaha Upaan Kewirausahaan Universitas Negeri Yogyakarta tahun 2022 wajib syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Esa sehingga pada pagi hari ini kita dapat berkumpul dalam acara Intervenation Training Bidang Usaha UKM kewirausahaan UND 2022 dengan tema Manage Your Finance for Your Business Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri Saya Sir Sadian David Martomo selaku Master of Ceremony akan menyampaikan susunan acara pada kesempatan kali ini acara yang pertama pembukaan acara yang kedua materi acara yang ketiga diskusi atau tanya jawab acara yang keempat sesi dokumentasi atau foto bersama acara yang kelima menutup acara yang pertama pembukaan dan marilah kita buka acara ini dengan berdoa bersama-sama menurut agama dan kepercayaan masing-masing berdoa dipersilahkan berdoa tidak dibatasi acara selanjutnya yaitu pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Ibu Nindia Nuriswati Laili pemaparan materi kali ini dipandu oleh moderator kita Kak Tengku Khadijah Nurul sebelumnya izinkan saya membacakan CV dari Kak Tengku Khadijah Nurul beliau adalah Wakil Departemen Public Relation UKM KU 2022 saat ini menampuh pendidikan semester 4 di jurusan Kimia Fakultas Matematika dan IPA Universitas Negeri Yogyakarta pengalaman organisasi beliau pengalaman organisasi beliau yang pertama UKM KU Rasa UNY yang kedua Garuda UNY Team sebagai staff Public Relation yang ketiga UKM F Penelitian KSI MIS F MIPA UNY sebagai staff riset yang keempat UKM Penelitan UNY sebagai anggota reward kemarinian dan kegiatan beliau yang pertama program kreativitas mahasiswa sebagai penerima hibah tahun 2021 yang kedua program mahasiswa wirausaha sebagai peserta tahun 2021 yang ketiga Student Union Grand UNY sebagai penerima hibah tahun 2021 yang keempat PKM 70 judul F MIPA UNY sebagai penerima hibah tahun 2021 yang kelima musyawarah anggota KSI MIS F MIPA UNY sebagai ketua panitia tahun 2021 yang keenam hibah penelitian KSI MIS F MIPA UNY sebagai wakil ketua panitia tahun 2022 yang ketujuh training anggota baru UKM KU UNY sebagai koor acara tahun 2021 yang keelapan workshop PHP 2D KSI MIS F MIPA UNY sebagai master of ceremony tahun 2022 yang keenam seminar kelirawasan UKM KU UNY sebagai koor humas tahun 2021 yang keenam MIPA route to scientific KSI MIS F MIPA UNY sebagai si humas tahun 2021 yang sebelah selama karya tulis ilmiah UNY sebagai LO tahun 2021 ada pun rewet prestasi dari beliau yang pertama pemilihan mahasiswa berprestasi F MIPA UNY sebagai finalis tahun 2022 yang kedua PIMNAS 34 FUSPRESNAS sebagai delegasi tahun 2021 yang ketiga ada KN MIPA FUSPRESNAS sebagai delegasi tahun 2021 yang keempat Youth International Scientific Fair dengan merima silver medal tahun 2022 yang kelima Lomba SI PPTKI UKM F Kristal UNY sebagai juara 1 tahun 2020 yang keenam Lomba karirulis ilmiah ASTEC UNEJ tahun 2021 sebagai penerima juara 2 yang ketujuh Lomba Video Kreatif Idis Leman sebagai juara 1 tahun 2021 yang keelapan Lomba Cipta Puisi UKM F KSI MIS F MIPA UNY sebagai juara 2 tahun 2021 yang ke sembilan Lomba TikTok NCC KOKMA UNY sebagai juara 3 tahun 2021 yang ke sepuluh Lomba Video Kreatif Pasar Modal KSTM F K UNY sebagai juara 2 tahun 2021 yang ke sebelas Lomba Video PINI NALAR.IN UNY sebagai juara 3 tahun 2022 yang ke dua belas Lomba Video TikTok Nasional F MIPA UNY sebagai juara 3 tahun 2022 yang ke tiga belas Lomba Inovasi Keperagutan Mahasiswa sebagai juara harapan 2 tahun 2022 yang ke empat belas Lomba Video Kreatif Idis Lemanalis F MIPA UNY sebagai juara favorit tahun 2021 yang ke lima belas PLN ICE sebagai finalis tahun 2021 yang ke enam belas Lomba Karya Tulis Ilmiah BSR Himabio UNY sebagai finalis tahun 2021 yang ke tujuh belas Business Plan Competition MI CEPO MCC F MIPA UNY sebagai finalis tahun 2021 yang ke delapan belas Business Plan Competition Management Days WKS sebagai finalis tahun 2021 yang ke tujuh belas Lomba Karya Tulis Ilmiah NACF Himabio UNY sebagai finalis tahun 2021 ada pun pengalaman magang dari beliau yang pertama dari Research and Development dari PT Murni Cahaya pertama dan yang kedua sebagai Public Relations di Siniat Hub baik, langsung saja saya selanjutnya saya serahkan kepada Kak Diji terima kasih kepada Pak Diji yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk mengambil alih acara ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa sehingga pada pagi hari ini kita dapat berkumpul dalam acara Entrepreneurship Training Bidang Usaha Unit Tegiatan Mahasiswa Kewirausahaan Universitas Negeri Yogyakarta salam sejahtera salam, tak lupa kita panjatkan kepada Nabi Muhammad salallahu wabarakatuh izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya Tengku Hadiyandrul Hanifah sebagai moderator yang akan membersamai rekan-rekan sekalian dalam sesi materi di sesi materi kali ini kita bersama pembicara yang merupakan pembina UKM Kewirausahaan Universitas Negeri Yogyakarta yaitu Ibu Nindya Nuriswati Laili SEMSC selamat pagi Ibu Nindya selamat pagi Mbak Katija suara saya kedengeran ya oke Alhamdulillah menjadi mahasiswa sekaligus menjadi seorang pengusaha tidak hanya sekedar impian namun juga perlu diwujudkan untuk itu UKM Kewirausahaan berusaha memberikan wadah bagi teman-teman untuk mendapatkan pengetahuan mengenai menjadi seorang pengusaha terutama dengan ahlinya untuk itu kami menyelenggarakan Entrepreneurship Training Bidang Usaha yang bertemakan Manage Your Finance for Your Business baik sebelum memasuki sesi materi izinkan saya untuk membacakan sedikit CP dari pembicara kita yaitu Ibu Nindya Nuriswati Laili SEMSC jadi Ibu Nindya Nuriswati Laili SEMSC ini merupakan pembina UKM Kewirausahaan Universitas Negeri Yogyakarta dari tahun 2019 hingga saat ini kemudian beliau juga sebagai Kepala Lab Galeri Bursa FEUNJ dari tahun 2018 sampai 2021 kemudian beliau juga merupakan staf pengajar di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta berikut adalah pengalaman penelitian Ibu Nindya jadi Ibu Nindya ini penelitiannya banyak di bidang banking, syariah banking, entrepreneurship, dan knowledge management demikian CV singkat dari Ibu Nindya Nuriswati Laili SEMSC semoga bisa menginspirasi kita semua untuk terus semangat dalam menempuh usaha untuk berbisnis baik Ibu dan rekan-rekan yang berbahagia sesi materi ini akan berlangsung selama 60 menit yang nanti akan dilanjutkan dengan sesi berikutnya yaitu sesi tanya-jawab langsung saja kami persilahkan kepada Ibu Nindya Nuriswati Laili SEMSC untuk menyampaikan materi dan sharing mengenai pengalamannya oke baik terima kasih Mbak Khatija dan juga Mas David ya tadi di awal selamat pagi semuanya Assalamualaikum Wr. Wb gimana kabarnya semua? semangat enggak nih? Waalaikumsalam Wr. Wb gimana kabarnya? Mas siapa tadi? Mas Jahrani ya? iya Bu, Alhamdulillah Bu Alhamdulillah ya Mas David masih agak ngantuk-ngantuk nih ya oke ya semoga teman-teman yang lain enggak ditinggal itu ya sambil tiduran jadi suara saya pengantar tidur biasanya saya kalau di kelas dipanggil di absen misalnya ini Mbak Khatija enggak di jawab-jawab tuh biasanya nanti udah mau berakhir kelasnya maaf Bu, tadi pas ditinggal di kamar mandi siapa nih biasanya suka kayak gitu ya kayaknya banyak ya termasuk saya juga sih kalau misalnya pas ada acara di absen itu suka oh Mbak Khatija oh enggak tuh mas katanya oke baik terima kasih untuk kesempatannya dari teman-teman UKM Perusahaan untuk sharing sedikit materi tentang finance ya kemarin sudah dikasih torenya untuk materi kemudian saya baca lagi ternyata dibagi dua ya jadi yang pertama untuk yang sudah punya bisnis kemudian besok untuk yang belum punya pengalaman bisnis saya agak bingung nih kalau misalnya yang duluan tuh yang sudah punya bisnis kan harusnya sudah ada pengalaman ya nanti materinya sedikit ekspert nih sudah agak lebih tinggi nanti yang buat teman-teman yang belum pernah punya pengalaman berbisnis atau belum punya bisnis atau baru mau merancang bisnis plan itu mungkin nanti kita akan buat materinya lebih sederhana lagi jadi ini agak kebalik enggak apa-apa ya buat teman-teman nanti kalau misalnya ada yang mau ditanyakan pas saya ada materi mungkin bisa langsung nanya aja ya Mbak daripada nanti di akhir kayaknya mungkin agak ada yang kelupaan karena nanti kita banyak enggak banyak sih dikit kok itu kalau yang hari ini kita akan lebih banyak strategi aja oke sebelumnya sebelum masuk materi saya mau tanya dulu ya yang sudah pernah belajar manajemen keuangan siapa bisa reshin aja atau pernah denger oke kalau Mas Eran jelas ya yang lain oh Mas Eran oke terus baru dua dong oh Mbak Sofi Mbak Puri oke terus ada lagi ini Mbak Puri nggak termasuk yang dipanggil terus tiba-tiba menghilangkan ya Mbak pas di absen tidak Bu oke Mbak Ulfau juga oke lumayan lah ya yang lainnya berarti belum pernah ya oke kalau belum berarti nanti saya akan menjelaskannya dari dasar dulu ya benar-benar basic dulu apa itu tentang manajemen keuangan nanti teman-teman yang sudah pernah belajar manajemen keuangan bisa itu ya sabar menanti dulu nanti kalau sudah mulai detail materinya bisa belajar yang lebih banyak lagi oke saya coba share screen ya sebentar oke PPT saya sudah kelihatan sudah Bu sudah kelihatan oke baik oke kalau tiba-tiba suara saya hilang atau agak koneksinya bermasalah tolong dikasih tau ya Mbak ya oke ya baik hari ini saya akan sedikit sharing tentang finance disini saya kasih judulnya finance for business karena nanti finance itu macam-macam ya kalau kita belajar kalau kita nanti tengok di slide selanjutnya nah yang akan kita pelajari hari ini sesuai dengan Tor yang sudah dikasih oleh Vanity ada tiga tiga hal utama ya nanti kita akan bahas tentang pengertian dan fungsi manajemen keuangan dulu apa itu manajemen keuangan atau finance lah ya kita umumnya yang teman-teman dari manajemen atau teman-teman dari ekonomi kita biasanya nyebutnya finance habis itu kita akan belajar tentang manajemen modal kerja kemudian perencanaan laba ini saya agak kaget sih sebenarnya dapat materi ini ini materinya udah expert banget nih nanti kalau di perkuliahan itu biasanya buat teman-teman yang ngambil manajemen keuangan dan manajemen keuangan lanjutan karena nanti mungkin fokusnya ke keuangan korporat keuangan korporat atau apa nanti habis ini ya nah ini yang akan kita belajar hari ini akindanya sebenarnya nggak akan banyak jadi nanti bisa sambil sharing ya kemudian apa itu finance coba deh ada yang punya pendapat apa itu finance boleh yang sudah belajar finance ada yang boleh yang belum silahkan siapapun bisa open mic atau chat juga boleh deh atau Mbak Khatija aja deh yang partner saya pagi ini nggak apa ya Mbak kita ngobrol aja Mbak Khatija pernah denger itu nggak tentang finance finance itu apa Mbak pernah denger tapi jujur aja saya belum belajar banyak di situ sih Bu nggak apa-apa apa tuh Mbak yang muncul di benet pertama kali denger finance itu apa keuangan 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 spesifiknya apa tuh spesifiknya mungkin pelaporan keuangannya mungkin ya Bu tapi saya juga nggak tahu Bu nggak apa-apa Mbak oke kalau Mbak Khatija berarti kalau muncul kata finance mungkin laporan keuangan yang muncul ya Mbak ya iya Bu soalnya tadi dilihat dari CV-nya Mbak Khatija kan ikut lomba terus gitu ya jadi pasti munculnya bisnis plan tuh ya oke yang lain ada punya pendapat apa itu finance yang muncul gitu ada yang mungkin kalau yang teman-teman dari FE udah detail ya nggak ada nih oke baik lanjut dulu aja ya apa itu finance biasanya kalau yang teman-teman dari luar ekonomi denger kata finance tuh hal yang muncul adalah ini umumnya ya pertama ngatur duit ini biasanya kalau kita udah mulai udah mulai kerja tapi kerjanya bukan di bidang keuangan atau bukan di bidang ekonomi finance tuh apa finance tuh ya kerjaannya ngatur duit fungsinya adalah ngatur duit kemudian yang kedua tadi sama kayak Mbak Khatija tadi ya karena sering ikut lomba-lomba bikin bisnis plan finance itu ya bikin laporan keuangan nah itu juga sama yang ada di bayangan saya pertama kali waktu kuliah di ekonomi finance ya itu adalah bikin laporan keuangan kemudian yang ketiga ada juga yang mikir finance tuh pasti nanti tujuannya kerjinya ke bank itu gak salah juga sih memang orang-orang bank rata-rata adalah orang finance umumnya tapi selain finance juga banyak kemudian ada juga saham karena nanti ada kaitannya juga tentang investasi ya terus ada lagi juga yang ngomongin finance itu caranya nyari duit ada juga yang pernah bilang kayak gitu kemudian yang terakhir adalah investasi ini umumnya ya kalau sekarang mungkin banyak anak-anak muda taunya finance itu nanti ada kaitannya sama investasi apalagi kemarin baru bumi masalah investasi yang tidak berizin ya ternyata investasinya itu adalah judi jadi memang tidak sebenarnya berinvestasi di pasar modal atau tidak berinvestasi di produk yang real yang kemarin baru heboh ya akhirnya banyak artis yang dipanggil-panggil duitnya akhirnya balik lagi berapa M udah dikasih berapa M eh ternyata duit kondangannya dibalikin lagi ya aduh itu untung duitnya masih ada kalau coba duitnya udah dibelanjain itu sedih banget ya oke nah kalau sedikit ya sedikit tentang literatur dulu karena saya orang akademik jadi kayaknya ada yang kurang kalau kita gak ngomongin masalah literatur jadi kalau definisinya finance itu ada banyak nah biasanya kita kalau orang-orang finance itu paling simpel nyari pengertian atau rumus-rumusnya finance itu kita pakai websitenya investopedia tapi tidak disarankan ya kalau buat teman-teman yang mau dipakai buat skripsi jangan pakai ini tapi kalau mau cari tahu aja secara simpel apa tentang keuangan itu bisa pakai websitenya ini nah kalau dari investopedia finance itu atau manajemen keuangan itu adalah is the term for matter regarding the management creation and study of money and investment jadi memang poin utamanya adalah di sini ya ada money sama investasi jadi management atau finance itu sebenarnya fungsinya adalah kita memanage atau mengatur habis itu creation tadi benar nyari duit ya habis itu belajar tentang uang dan investasi itu kalau investopedia ada satu lagi nih pengertiannya dari Mbah Brikham Mbah Brikham itu udah kayak sesepuhnya leluhurnya orang keuangan nah itu menyebutkan kalau financial management is an area of financial decision making jadi di sini ada decision making nya keputusan dalam menentukan keuangan termasuk juga nanti teman-teman yang bikin laporan keuangan buat PMW PMW-nya jadinya mundur ya mbak deadline-nya iya bu sepertinya jadinya tanggal berapa terakhir infonya kurang lebih tanggal 25 25 oke berarti masih ada kesempatan ya buat teman-teman yang belum ngumpulin siapa tau ada yang kurang bisa ditambah-tambahin nah kalau di PMW ataupun nanti di business plan itu kita juga sama fungsinya keuangan itu adalah dari mana sih jalurnya kita dapat duit nah itu nanti akan ada urutan-urutannya mulai dari pembiayaan habis itu ada nanti ada strategi pricingnya juga terus dapat profitnya dari mana nah di sini adalah financial management tadi adalah area di mana ada keputusan pengambilan keputusan untuk finansialnya kemudian ada fungsi yang lain lagi mengharmonisasikan individual motif motif individu dan tujuan dari perusahaan jadi kalau misalnya teman-teman yang dikerja di perusahaan sih nanti akan ada tantangan bagaimana ngatur duit sama mengatur keinginannya pemegang saham nah pemegang saham itu adalah nanti yang enterprise goals ini ya tadi besok kalau kalian bikin business plan terus kalian mengantisipasi jadi dananya nggak cuma ada di dana pemilik sendiri tapi nanti kalian akan mengeluarkan saham itu juga bisa kemudian yang terakhir manajemen keuangan itu adalah segala aktivitas yang berhubungan dengan keputusan pengelolaan keuangan dan aset keuangan jadi ada aset keuangan dan keuangan itu sendiri ini untuk definisinya dulu ya tentang manajemen keuangan jadi manajemen keuangan itu sebenarnya cukup luas nah ada berbagai macam jenis finance itu kalau di manajemen atau di ekonomi kita bagi finance jadi tiga sektor utama yang pertama adalah sektor publik sektor publik itu kayak pengelolaan keuangan misalnya pengelolaan keuangan daerah pengelolaan keuangan negara itu kan standarnya bukan standarnya itu lengkupnya makro jadi satu negara itu adalah keuangan publik nanti laporan keuangannya berbeda lagi dengan finance yang di korporat korporat itu perusahaan kemudian yang terakhir ada lagi nih personal personal itu semacam siapa ya mungkin kayak Mary Riana kemudian Prita Gozali kalau nggak salah namanya nah beliau-beliau itu adalah orang-orang atau tokoh-tokoh yang mereka berkecimpung di personal finance personal finance itu tugasnya adalah mengatur keuangan pribadi seseorang nah biasanya ini profesi ini itu ada di bank bisa juga sebagai seorang individu tersendiri ya kayak Mbak Prita sama Mary Riana mereka memberikan jasanya untuk melatih orang-orang mengatur keuangannya sendiri kan ngatur duit kan sebenarnya gampang bu tinggal masukin dompet atau ngeluarin dompet tergantung kita sendiri nah itu simpelnya memang seperti itu tapi kalau di keuangan kita nggak cuma nyimpen duit kalau kita naruh duit di bank itu duitnya ngedon di situ nggak aktif nggak produktif nah makanya duit itu harus bisa diproduktifkan dengan cara apa kita bisa berinvestasi tadi mau investasi ke saham obligasi dan segala macam tapi tentunya investasinya yang jelas bukan investasi yang bohong-boongan atau investasi yang yang pasti menjanjikan return atau tingkat keuntungan yang tinggi itu itu perlu diperhatikan ini beneran atau nggak karena kalau mereka menjanjikan bunga misalnya sampai lebih dari 50% atau nggak usah 50% 30% aja itu mesti mikir-mikir mana ada yang bisa berani ngasih return setinggi itu kecuali mungkin dia dapat durian runtuh gitu ya nah itu mungkin beda kasus lagi terus yang kita bahas yang mana nih yang public korporat atau personal yang kita bahas adalah personal eh sorry korporat tapi korporatnya ini masih bisa kita bagi jadi dua lagi korporatnya kita bagi jadi perusahaan besar jadi ini big corporation dan yang satu lagi adalah SME atau UMKM nah mungkin yang akan kita bahas ini nanti adalah ke sini jadi lebih ke arah bagaimana pengelolaan keuangan untuk UMKM karena kita kan baru mau menerapkan ya bikin startup lah bikin bisnis yang baru awal banget nah itu harus punya pengelolaan keuangan yang berbeda jauh berbeda dengan di korporat karena kalau di korporat nanti kita bahasnya udah mulai aset tapi situ liabilities asetnya apa tangible intangible itu udah lebih spesifik lagi nah yang nanti kita bahas adalah ini oke nah di finance itu nanti kita akan ada beberapa aktivitas tadi sudah disebutkan di awal juga itu ada investasi jadi di finance itu yang pertama aktivitasnya adalah investasi terus meminjam terus dipinjamkan borrowing sama lending meminjam dan dipinjamkan jadi kita bisa meminjam dana ke bank bisa juga kita meminjamkan dana ke orang lain nah itu nanti salah satu aktivitas finance juga kemudian ada budgeting budgeting itu adalah penganggaran nah ini yang mungkin minggu depan eh minggu depan besok ya yang kita akan pelajari lebih spesifik lagi tentang penganggaran untuk yang belum pernah melaksanakan bisnisnya jadi usahanya masih belum berjalan kemudian ada saving saving itu setiap hari ketika kita punya lebih uang jajan kita masukkan ke bank terus kita utak-uti nah itu bisa termasuk saving kemudian yang terakhir adalah forecasting forecasting ini nanti masuk juga kalau kita bikin business plan nanti kan di business plan itu akan ada arus kas nah laporan arus kas itu nanti ada forecast dulu atau perkiraan perkiraan dana perkiraan penjualan perkiraan pendapatan kalau teman-teman yang pemasaran ini pasti sering disuruh memperkirakan penjualan berapa nih karena nanti masuk ke target target penjualan habis itu masuk ke strategi pemasaran nah itu forecasting yang sering dilakukan oke kemudian di fungsi manajemennya disini ada beberapa fungsi fungsi itu tujuannya kenapa sih kita belajar manajemen keuangan karena yang pertama pasti kita buat planning planning memperkirakan keuangan perusahaan kita seperti apa sih atau bisnis kita seperti apa kita punya dana berapa habis itu kegiatan operasionalnya seperti apa habis itu baru kita dapat untung berapa dari perkiraan tadi makanya yang pertama adalah planning kemudian budgeting nah kalau kita sudah memplan kita mau tahun ini penjualannya naik 10% dari tahun lalu misalnya tahun ini penjualan harus sampai 1000 unit lah nah untuk sampai 1000 unit itu kita bagi-bagi lagi nih kalau 1000 unit berarti kita harus beli bahan baku berapa banyak berapa ton bahan baku misalnya atau berapa berapa apa ya berapa banyak pekerja yang dibutuhkan karena nanti kan kita membutuhkan banyak pekerja kemudian controlling setelah kita memperkirakan atau bikin anggarannya barulah nanti kita akan mengontrol kontrolnya dari mana kalau misalnya realitanya itu sesuai dengan anggaran tadi misalnya buat belanja bahan baku ya saya mau beli bahan baku kain perkiraannya dulu di budgetingnya dulu saya mau belanja kain totalnya sekitar 5 juta misalnya kita mau bikin pakaian nah itu totalnya 5 juta untuk budgeting bahan bakunya atau kainnya ternyata waktu kita belanja ke pasar karena PPNnya naik jadi 11% habis itu BPNnya naik habis itu banyak bahan pokok yang naik akhirnya penjualnya jadi agak sensi terus harganya dinaikin yang biasanya bapaknya baik bisa ngasih diskon dia nggak mau ngasih diskon harganya naik lagi akhirnya yang tadinya anggarannya itu 5 juta naik jadi 6,5 juta berarti lumayan 1,5 jutanya ada tambahan yaudah berarti kita harus kontrolnya ceknya dari sana 1,5 juta itu kira-kira kita masih punya dana nggak dari anggaran budgeting tadi anggarannya yang kita rencanakan tadi kalau masih ada komponen anggaran lainnya yang bisa kita hilangkan misalnya tadinya kita mau beli apa ya kita mau beli aksesoris buat pakaiannya yang mungkin nggak terlalu penting ternyata itu bisa kita pakai 1,5 juta bisa kita ambil dari aksesoris untuk pakaiannya tersebut itu bisa kita ambil untuk membayar kekurangan dana untuk beli kain tadi itu adalah fungsinya controlling kemudian auditing kalau auditing ini mungkin kita dengarnya biasanya dari itu ya kalau audit itu pasti dari PPK atau teman-teman akutansi itu biasanya fungsinya adalah mengaudit mengaudit itu mengecek juga sebenarnya apakah yang kita lakukan itu sudah seberjalan dengan baik atau belum ini ada fungsi yang saling terkait antara controlling sama auditing nah yang terakhir baru reporting itu tadi yang diingat-ingat sama Mbak Khadijah di akhir kalau laporan kalau keuangan itu pasti ujung-ujungnya adalah laporan keuangan itu adalah yang terakhir fungsi terakhir adalah reporting melaporkan ini loh realita yang terjadi selama satu tahun terakhir pergerakan bisnis kita ternyata penjualan kita naik sekitar tapi 10% habis itu bahan bakunya juga ikut naik jadi penjualannya naik tapi bahan bakunya juga naik terus keuntungan kita naik atau turun misalnya terus akhirnya harganya naik atau turun itu nanti di reportingnya tadi selanjutnya kita masuk ke fungsi bukan fungsi materi kedua materi kedua tadi kan tentang modal kerja apa itu modal kerja biasanya kita sebutnya working capital sama ya pengertian harafiahnya modal kerja itu adalah sumber pendanaan untuk kegiatan operasional sehari-hari dan menjamin kelangsungan usaha perusahaan itu menurutnya menurut Pak Menang jadi modal kerja seperti namanya dia adalah modal untuk suatu bisnis atau suatu usaha itu bisa bekerja bisa berjalan biasanya kita juga sebut biaya operasional kegiatan operasional apa saja yang ada di usaha tersebut modalnya apa nah itu masuk ke modal kerja nah ini ada sedikit grafis tentang modal kerja kalau ini dari investopedia juga what is working capital working capital is difference between a company's current asset and its current liabilities jadi dia sebenarnya working capital itu perbedaan antara aset yang dimiliki perusahaan terus utang atau pembiayaan yang dimiliki oleh perusahaan liabilitiesnya nah asetnya itu apa aset itu yang ada di bayangan sih mungkin macam-macam bisa rumah bisa mesin bisa bahan baku bisa motor misalnya mobil yang dipakai buat nantar barang-barang nah itu adalah working capital di sisi aset jadi aset itu simpelnya adalah harta yang dimiliki oleh bisnis tersebut atau usaha tersebut bisa enggak kalau misalnya saya punya motor tapi motornya dari punya orang tua nih habis itu dipakai buat nyambi-nyambi buat nganterin dagangan oh bisa bisa banget nanti berarti motornya anggap saja kita menyewa motor jadi kita menyewa motor ke orang tua kita nanti kita hitung lah perkiraan berapa sih nanti cari harganya ya kita cari coba cek di apa ya persewaan motor persewaan motor itu umumnya harganya berapa sih kalau misalnya minjem selama sorry menyewa selama satu bulan itu harganya berapa nah itu nanti dimasukkan ke dalam laporan keuangan jadi gitu ya ketika kita mau bikin perhitungan buat bisnis perhitungan buat laporan keuangan jangan sampai ada barang-barang yang itu terkait dengan bisnis kita enggak kita hitung karena kadang misalnya kita bikin apa terus nganterin pakai bensin itu enggak dihitung bensinnya terus misalnya kita mau memasarkan terus masarinnya itu pakai sosmed sosmed itu kan juga menghabisin internet kan kuota internet itu juga harus dihitung jadi kalau di laporan keuangan kalau di manajemen keuangan kita harus sepelit-pelitnya pelit-pelitnya bukan yang sisi negatif ya pelitnya dalam artian kita harus serinci supaya kita dapat perhitungan harganya barang tadi produk yang kita jual itu harganya berapa itu dari sekian banyak pengeluaran jadi working capital tadi adalah mengukur company operational efficiency jadi working capital atau modal kerja itu untuk mengaudit bisa mengontrol mengecek seberapa efisiensi kegiatan operasional kita nah itu yang kalau misalnya kalian ikut lomba di PMW atau bisnis plan atau yang ada kaitannya dengan laporan keuangan working capital atau modal kerja itu nanti dilihat seberapa efisiensi sebenarnya bisnis kalian kalau efisien dan logis biayanya ya itu nanti bisa tambah nilai tapi ketika efisiensinya itu kurang atau tidak logis ternyata asetnya itu lebih banyaknya tapi beberapa kali lipat daripada biayanya kadang ada yang karena pengen bikin kelihatan bagus banget efisiensinya makanya asetnya itu dibesar-besarin padahal harganya tidak seperti itu nah itu juga akhirnya bikin nilainya kalau waktu di penjurian agak drop karena harganya tidak logis tadi kemudian disini ada contoh misalnya ada salon salon rambut berarti ada salon selain rambut a hair salon with aset 160 ribu dolar kemudian liabilitiesnya 65 ribu dolar nah nanti kita tinggal kurangkan aja asetnya berapa hartanya kan tadi 160 ribu terus liabilitiesnya sorry nah liabilitiesnya adalah 65 ribu nah modal kerjanya adalah tinggal kita kurangkan aja nah asetnya tadi bisa kita masukkan adalah properti rumah misalnya terus kalau misalnya kalian punya kamar kos terus kos-kamar kosnya itu dipakai buat ngekos kalian dan juga bikin bisnis kalian ya kalian split jadi dua lah separoh buat bisnis separoh untuk pribadi jadi nanti tetap dihitung sewa kosnya kemudian ada inventory inventory ini untuk bahan bakunya bahan baku yang kalian miliki itu juga dihitung kalian punya bahan baku berapa ngempen berapa itu disimpan terus cash cash ini ya dana duit uang kas uang yang benar-benar masih berwujud uang yang kalian miliki tapi kasusnya untuk bisnis jadi kalau misalnya itu uang jajan kalian uang pribadi jangan dimasukkan kalau itu memang untuk bisnis ya dimasukkan ke sana kemudian liabilitiesnya atau pengurangnya itu dari gaji kalau kalian punya pegawai atau teman-teman yang bantu dan kalian kasih kompensasi juga untuk bantuannya mereka itu kita bisa masukkan ke sini kemudian kalau rent ini juga bisa rent ini kalian menyewakan ini kalian nah ini kebalik propertinya ini adalah yang kalian miliki jadi kalian punya rumah atau punya kalau yang gede biasanya pabrik nah itu yang kalian miliki itu masukin sini tapi kalau kalian menyewa kayak kasus kosnya tadi itu dimasukkan ke liabilitiesnya tadi jadi biaya sewanya kos-kosan tadi atau toko misalnya kalian punya kiosk terus kalian punya lapak biasanya kalau di puasa itu kan ada bagian-bagian buat itu ya takjilan itu nah itu biasanya disewakan juga itu masuk ke sini utilities itu air, listrik, dan segala macam internet juga masuk terus tax ini kalau misalnya kalian ada pajaknya bisa dimasukkan ke sini nah ini nanti ditotalkan untuk mengurangkan current assetnya nah itu masuklah jadi working capital atau modal kerjanya berupa uang uang cash atau short term debt utang jangka pendek terus inventory bahan baku lah simpelnya bahan baku yang kalian miliki kemudian ada operating expense oke kemudian nah ini yang agak bikin pusing ya siap kata-kata semua ya nah tujuan modal kerja itu sebenarnya yang pertama adalah memenuhi likuiditas perusahaan likuiditas perusahaan itu apa tingkat kelancarannya pendanaan perusahaan yang liquid itu seperti apa bu modal kerja seperti apa yang liquid yang liquid itu adalah tadi kas uang kas kalian punya duit yang tidak kepakai yang maksudnya sudah bisa udah bisa mere listrik udah beli bahan baku terus masih ada sisa itu adalah aset yang liquid atau modal kerja yang paling liquid kemudian bisa juga nanti kalian tambahkan bahan baku bahan baku yang belum terpakai itu bisa juga dihitung sebagai aset yang liquid semakin nah ini yang 50-50 ya nanti kalau kalian pas bikin di laporan keuangan semakin banyak aset yang liquid itu berarti kalian tidak produktif jadi kegiatan operasional kalian itu kurang produktif tidak banyak yang diproduksi tapi kalau terlalu sedikit itu nanti akan resiko ketika tiba-tiba misalnya datang pesanan banyak banget nah kalian tidak punya bahan baku tidak punya duit yaudah itu gak bisa memenuhi pesanan ke pelanggan nah pada akhirnya nanti pesanan ke pelanggan itu tidak terpenuhi pelanggan gak puas akhirnya mereka gak mau datang lagi ke bisnis kalian atau toko kalian atau produk kalian udah gak dihitung lagi sama mereka karena mereka udah kecewa nah itu harus ada main-mainnya nih liquiditasnya yang pas tuh berapa persen sih 50 kah atau 20 atau 30 kemudian nanti tujuannya modal kerja dari tadi mengalokasikan biaya darurat tadi misalnya tadi ya di fungsi awal tadi ketika kita mau beli bahan baku kain terus ternyata harga kainnya melonjak cukup tinggi naik 1,5 juta nah berarti kita harus cari dana darurat yang lain yang bisa kita alihkan ke beli bahan baku terus yang ketiga adalah persediaan barang dagang yang cukup karena tadi kita salah satu modal kerjanya adalah bahan baku nah kita harus selalu sedia bahan baku kalau misalnya tiba-tiba ada yang mesen banyak nih kalau zaman puasa kayak gini biasanya banyak pesanan makanan snack-snack tiba-tiba nanti ada pesanan nanti sore bisa gak dibikinin misalnya lumpia 100 biji kalau kalian gak punya bahan bakunya gak punya tepung terigu misalnya gak punya sayurannya gak punya isian dagingnya dan kalau kalian mau beli ke pasar udah gak nyanda misalnya waktunya itu agak kesulitan tidak bisa memenuhi permintaan pelanggan makanya persediaan barang dagang itu juga harus diperhatikan dengan modal kerja terus working capital itu diinvestasikan kembali kalau misalnya kalian tadi masih punya sisa uang cash tadi bisa kalian investasikan kembali bisa berupa ke aset investasi misalnya saham obligasi dan segala macam itu kalau misalnya di perusahaan agak gede kemudian working capital itu untuk mengoptimalkan pemakaian aktif lancar yang berkaitan dengan penambahan penjualan seperti keuntungan perusahaan jadi tadi kalau misalnya ada duit cash yang tidak kepakai yang bisa jaga-jaga terus tadi tiba-tiba ada pesanan mendadak itu bisa kita pakai buat beli bahan baku kemudian menjaga nilai mata uang perusahaan mampu menempatkan dana untuk meminimalkan inflasi besar-besaran dengan cara menanamkan modal kerja ke sejumlah investasi yang terjamin jadi ketika kita punya sisa uang cash tadi supaya bisnis kita aman kita tidak cuma berinvestasi di bisnis kita tapi kita coba investasi ke tempat yang lain supaya ketika bisnis kita baru agak turun kita punya sumber pendanaan yang lain oke nah strateginya di modal kerja apa aja nah strateginya di modal kerja kita bisa pakai manajemen cash manajemen persediaan manajemen debitur dan juga pembiayaan jangka pendek nah spesifiknya di sini nah manajemen cash itu adalah bagaimana kita memanage uang cash tadi uang cash yang tidak digunakan untuk macam-macam tidak untuk bayar listrik tidak untuk beli bahan baku tidak untuk bayar gaji pegawai jadi masih sisa ada duit cashnya nah itu yang kita manage jadi kita akan mengidentifikasi saldo cash yang memungkinkan bisnis memenuhi pengeluaran sehari-hari tetapi mengurangi biaya penyimpanan cash jadi jangan sampai duit cash itu berlebihan disimpan jadi emanemen kalau di finance di orang-orang finance orang-orang bank itu tidak boleh duit itu terlalu banyak disimpan kenapa karena duit itu jadi tidak produktif boleh kita punya simpanan uang cash di tabungan tapi lebih baik lagi kalau duit itu bisa bekerja untuk kita caranya diinvestasikan lagi bisa di saham bisa obligasi dan seterusnya kemudian manajemen persediaan kalau tadi manajemen cash berarti duit cashnya tadi itu kalau bisa jangan ngendun disitu kemudian manajemen persediaan disini adalah identifikasi tingkat persediaan tadi kan ada bahan baku yang kita siapkan setiap bisa setiap bulan setiap tahun supaya ketika ada tiba-tiba pesanan mendadak tadi kita bisa berproduksi atau ketika tiba-tiba harga naik tadi kayak minyak goreng ya tiba-tiba langsung naik berapa kali lipat kalau sebelumnya nggak ada barangnya terus tiba-tiba ketika harganya dilepas udah banyak lagi minyak gorengnya nah kita sudah punya stok minyak goreng dulu misalnya kita punya toko kelontong ya kita stok dulu berapa ini bukan menimbun ya ada jumlah tertentu yang bisa kita simpan sebagai peritel atau kalau kita punya toko kelontong kita bisa nyimpan nah itu itu salah satu manajemen persediaan ini biasanya kalau teman-teman pemasaran belajarnya retail ya itu ada di situ kemudian manajemen debitur manajemen debitur itu mengidentifikasi kebijakan kredit yang sesuai yaitu persediaan kredit yang akan menarik pelanggan sehingga setiap dampak pada arus kas dan siklus konversi akan diimbangi dengan peningkatan pendapatan jadi manajemen debiturnya itu adalah kebijakan apa yang kita keluarkan supaya customer atau konsumen itu tertarik berbelanja ke kita kan tidak semua customer itu langsung berbelanja langsung dilunasikan ada beberapa customer yang mungkin belanjanya dia kulaan jadi dia belanja dalam jumlah yang banyak terus nanti akan bayarnya kalau sudah laku juga dia jual lagi nah itu bisa kita jadikan strategi nanti strategi untuk itu pemasaran juga ya itu strategi pemasaran dari sisi pembayaran jadi nanti bisa misalnya kalau kalian bikin bisnis plan atau kalian bikin bisa di PMW itu di strateginya kalian sebutkan kita pakai strategi ketika customer itu mau beli sekian banyak unit misalnya dia mau beli 12 lusin lah udah lusin 12 ya 12 lusin minimal nah itu nanti akan ada potongan sekian persen atau dimudahkan untuk pembayarannya nanti bisa dijicil berapa kali nah itu jadi salah satu strateginya kemudian pembiayaan jangka pendek pembiayaan jangka pendek itu mengidentifikasi sumber pembiayaan yang sesuai mengingat siklus konversi tunai persediaan idealnya dibiayai dengan kredit yang diberikan oleh pemasok namun mungkin perlu untuk menggunakan pinjaman bank untuk mengubah debitur menjadi uang tunai jadi selain tadi kita jadi debitur kita meminjamkan ke orang lain dalam bentuk barang kita juga ada strategi untuk sumber pemodalan kita nyari duitnya bukan nyari kita minjam duitnya sebagai apa ya back upan pendanaan itu dari mana bisa juga dari bank untuk jangka pendeknya oke kemudian nah ini selanjutnya adalah yang kita bahas tentang profit kalau misalnya tadi tentang perkiraan keuntungan untuk menentukan keuntungan profit itu apa sih sebenarnya profit itu menggambarkan masa manfaat finansial yang direalisasikan ketika pendapatan yang dihasilkan dari aktivitas bisnis itu melebihi pengeluaran jadi ketika kita punya manfaat yang lebih besar daripada pengeluaran biaya dan juga pajak yang terlibat dalam mempertahankan aktivitas yang bersangkutan jadi ketika kita punya manfaat atau keuntungan lebih besar dari pengeluarannya berarti kita profit itu simpelnya atau juga kita bisa pakai rumus yang sebelah kanan ini income dikurangi cost baru dapat profit sorry income ini sebenarnya apa sih income ini adalah ini yang sebelah kiri income itu sebenarnya ada dua komponen dari harga dan juga unit yang terjual harga ini price ini bisa kita dapatkan dari HPP HPP itu apa HPP itu adalah harga pokok penjualan HPP kita tambahkan persentase dari profitnya yang kita inginkan atau keuntungan yang kita inginkan itu sudah jadi harga terus ini unit soldnya ada berapa banyak unit produk yang kita jual nah HPP ini komponennya terdiri dari ini cost ini tadi nah cost atau biaya itu nanti ada fixed cost ada variable cost fixed cost itu biaya yang tetap yang harus dikeluarkan terus menerus mau berapapun produk yang kalian produksi kalau variable cost seperti namanya dia biayanya akan variable sesuai dengan jumlah unit yang kalian produksi nanti ada contohnya di akhir nah sebenarnya nanti di sisi ini pricing ini ada beberapa hal yang bisa kita mainkan tadi untuk menentukan laba untuk mendapatkan si laba tadi kita bisa dapat dari sini karena kan ada profit ini ya nah ini price-nya ini kita bisa pakai beberapa strategi ini nih strateginya dan masih ada banyak lagi strateginya pricing strategi dari cost plus pricing price skimming juga pricing terus ada penetration pricing predatory pricing yang teman-teman pemasaran pasti udah lebih familiar dengan strategi harga ini atau strategi pricing ini biasanya umumnya dipakai buat retail jadi untuk produk berupa barang nanti untuk jasa ada strateginya lagi terus nanti kalau kalian tipe bisnisnya itu teknologi produk kalian berupa aplikasi jasa di aplikasi itu beda lagi jadi pricing strategi itu sangat erat kaitannya nanti sama dengan produk yang kita miliki jadi besok kalau kalian bikin bisnis plan atau bisa di PMB itu kalau misalnya masih bisa diganti-ganti pricing strateginya silahkan kalian masukkan karena nanti termasuk dalam ini strategi pemasaran sudah pernah dapat materi ini belum tentang pricing strategi di materi-materi sebelumnya belum pernah ya Bu belum pernah ya baru denger ini ya Mbak ini kalau belum pernah nanti saya masukkan ke materi besok untuk detail-detailnya apa itu predatory pricing premium pricing dan seterusnya ada juga premium itu beberapa istilah yang bisa kita gunakan jadi besok ketika kalian bikin bisnis plan atau ketika di PMB ataupun yang lainnya ketika masuk ke strategi pemasaran bisa kalian sebutkan pricing strateginya jadi harus terlihat lebih apa ya lebih bukan saintifik lebih profesional karena kalian tahu istilah-istilah pricingnya kemudian ini kita masuk ke mulai angka-angka tadi pengertiannya dulu kita sekarang masuk ke contohnya karena saya sempat bingung mau materinya mulai dari mana ya karena ini buat teman-teman yang sudah ada bisnis paling enggak kalian sudah punya gambaran kegiatan bisnisnya seperti apa nah disini saya ambil contoh di bisnis plan ini ada di salah satu peserta ada yang pernah bikin bisnis plan kemudian lumayan cukup bagus walaupun tidak yang terbaik tapi contohnya ini bisa kita buat acuan materi yang pertama adalah disini adalah biaya tetap atau fixed cost sorry ada iklan sebentar ya iklannya dua kali kayaknya saya matiin dulu deh saya enggak jadi sponsor acara ini kalau Tokopedia jadi sponsor saya bunyiin keras-keras deh nah untuk contohnya di business plan kita bisa memulai dari aspek keuangan itu dengan mengidentifikasi setiap biaya yang kita keluarkan tadi kan kita di awal sudah tahu cost itu ada dua fixed cost sama variable cost fixed cost itu biaya yang tetap kita keluarkan mau berapapun yang kita produksi terus variable cost itu nanti harganya jumlahnya itu naik naik terus ketika jumlah yang kita produksi itu juga meningkat jadi tergantung berapa banyak yang kita produksi nah yang kita bahas pertama adalah fixed cost atau biaya tetap nah yang masuk biaya tetap itu apa aja sih nah ini kebetulan contohnya adalah produk bikin tas jadi usahanya adalah bikin tas kayaknya tas model tas kanvas gitu lah nah ini bahan baku bahan baku lagi nama barangnya kebutuhannya untuk fixed cost di sini ada mesin jadi salah satunya fixed cost itu adalah mesin yang kita gunakan ada mesin jahit sama mesin sablon terus dia juga ada PC sendiri untuk mendesain gambarnya terus ada mesin bordir terus ada bunting penggaris meteran terus pembuatan website pembuatan desain pengesangan wifi kemudian meja sama kursi karena website sama desain dan wifi ini ada untuk fungsi pemasaran jadi dia bisa masuk di sini dan di sini sudah ada jumlahnya masing-masing dan kita teruskan harga satuannya harga satuannya kalau kita masuknya ke business plan ya kita cari cari referensi tapi kalau di PMW karena kita sudah jalan berarti memang kita keluarkan berapa kita tulis di situ ini nanti kita totalkan ketemu sekitar ini 30 juta sekian untuk fixed cost kemudian selain fixed cost tadi yang kita perhatikan adalah analisis depresiasi depresiasi itu penurunan nilai penurunan nilai itu apa bu penurunan nilai itu nilai dari satu produk satu barang biasanya mesin itu tidak bisa kita pakai terus meneruskan lama-kelamaan kalau kita sering pakai dia akan aus atau fungsinya mulai berkurang sama kayak laptop atau HP aja deh HP yang dulu memorinya berapa ya 200 sekian sekarang sudah tergeser dengan yang berapa giga nah itu itu adalah penurunan nilainya jadi sudah bisa tergeser dengan yang baru nah disini kasusnya adalah mesin jahitnya tadi jadi awalnya mesin jahit itu tadi seharga berapa nih nah harganya tadi adalah 1.500.000 ya kok murah ya ini mesin jahitnya ini harus jadi mesin jahit itu biasanya harganya kalau teman-teman ada yang mungkin ada yang tahu ya kayaknya di atas paling murah 2.000.000 mungkin mungkin ini mesin jahitnya bekas jadi dia dapat harga lumayan oke nah mesin jahit tadi berapa harganya harga perolehan itu adalah harga totalnya tadi bukan 4.500 karena ada 3 ya nah terus yang paling sulit adalah disini di analisis depresiasi atau nilai sorry usia ekonomisnya berapa jadi di analisis depresiasi itu kita harus tahu usia ekonomisnya usia ekonomis adalah usia sampai mana mesin itu masih bisa digunakan jadi sampai mesin sudah berodol-berodol dan benar-benar tidak bisa difungsikan lagi nah itu adalah usia ekonomisnya nah rata-rata dia kasih disini 10 tahun dapatnya dari mana ya ini biasanya by experience ya kita nanya-nanya sih biasanya nanya-nanya bisa ke penjual mesin jahitnya bisa ke orang-orang yang berprofesi sama atau si penjahitnya itu juga bisa nah itu nanya ini kira-kira bisa dipakai sampai berapa tahun sih pak bu nah nanti kita masukkan ke usia ekonomis nah usia ekonomisnya terus nanti disini ada nilai sisa terus depresiasi per tahunnya berapa terus ada depresiasi per bulan nanti tinggal dibagi aja ini sama juga untuk mesin-mesin yang lain ya jadi kayak mesin sablon mesin bordir terus ada PC-nya bahkan gunting pun juga ada usia ekonomisnya penggaris juga meteran meja kursi itu juga dihitung usia ekonomisnya kalau kursi ini tergantung kursi apa ya biasanya kalau ada kegiatan di kegiatan produksi dia lebih cepat usia ekonomisnya nah nanti mungkin sekitaran 5 tahunan lah dan nanti kita cari depresiasi per tahun berapa terus depresiasi per bulannya jadinya berapa karena ini nanti untuk menghitung HPP tadi harga pokok produksinya terus perhitungan biaya variable tadi udah ada fixed cost terus habis ini kita bahas tentang variable cost nah variable cost itu nanti biaya-biaya yang jumlahnya akan meningkat setelah kita menambahkan unit yang akan kita produksi nah bahan langsungnya misalnya disini kita bagi dulu jadi dua ada bahan langsung sama pekerja langsung bahan langsung itu adalah bahan-bahan yang memang kita gunakan ketika kita akan memproduksi produk tersebut nah karena kasusnya ini adalah pembuatan tas tapi bahan bokunya bahan langsungnya itu adalah kain ini kain drill terus habis itu ada labelnya dan juga ada kemasan nah itu kita masukkan dalam perhitungan bahan langsung disini nanti ada jumlahnya berapa meter atau berapa buah beberapa unit harga satuannya berapa terus kita kalikan terus pekerja langsung pekerja langsung itu orang-orang yang langsung terlibat dalam proses produksi hati ya ini kadang suka kebalik-balik nah pekerja langsungnya siapa aja kalau dalam kasus ini pembuatan tas itu adalah penjahitnya yang jelas ya karena penjahitnya yang akan menjahit tas tersebut semakin banyak produk tas yang diproduksi semakin banyak pekerja yang dilibatkan atau semakin lama lagi jam kerjanya mereka nah disini orang sebagai pekerja penjahitnya ada tiga orang gajinya adalah satu juta terus ada pekerja sablonnya juga terus ada tenaga IT dan tenaga quality control ini tenaga IT-nya bukan untuk pemasaran ini tenaga IT-nya adalah tenaga IT untuk mendesain si tasnya tadi karena ada gambar-gambarnya nah itu tenaga IT-nya yang mendesain disana nah ini masuk ke pekerja langsung kita totalkan masing-masing kita dapat total per bulan terus kita kalikan 12 dapat total per tahun dan kita bagi coba per produk kira-kira biaya variable per produk berapa ternyata biaya per produk sebesar ini ini kayaknya satu tahun apa ya per produk gak ada keterangan nah terus ada juga biaya tetapnya nah biaya tetap ini juga sama ada pekerja tidak langsung dan juga ada biaya bahan tidak langsung nah pekerja gak langsung itu adalah orang-orang bagian non-operasional jadi di bidang manajemen misalnya orang-orang manajer produksi walaupun dia memanajeri orang-orang yang di bagian produksi tapi kan dia manajer tugasnya adalah mengontrol nah itu masuk ke tidak langsung terus ada kepala pemasaran orang-orang di bagian pemasaran itu juga masuk ke tidak langsung terus keuangan dan administrasi itu juga bagian tidak langsung yang dapat mata kuliah penganggaran nih kayaknya masih inget-inget nih mungkin Mbak Puri yang dapat mata kuliah penganggaran materi tentang pekerja langsung sama tidak langsung terus gak kebalik-balik kemudian sama dengan materi yang sebelumnya yang di pekerja tidak langsung ini kita kalikan dengan gajinya sebulan berapa nah karena ini cuma satu-satu tinggal dikalikan satu ketemu nih terus ada biaya bahan tidak langsung biaya bahan tidak langsung walaupun kita ini bikin tas benang jahit itu juga masuk ke biaya tidak langsung karena dia sebagai komponen tambahan bukan bahan baku utama terus ada biaya wifi biaya listrik mungkin air juga bisa dimasukkan nah ini masuk ke biaya bahan tidak langsung sama ini berapa banyak unitnya harga per bulan berapa dikalikan ketemulah totalnya jadi masing-masing bahan baku terus kita totalkan sama kayak yang tadi berapa totalnya sebulan karena ini hitungannya per bulan ya terus tinggal dikalikan 12 ketemu per tahunnya berapa terus ada total per produknya tinggal kita bagi berapa banyak unit yang diproduksi oke nah dari pendanaan yang tadi sebelumnya kita dapat harga pokok produksi ini harga pokok produksi tadi terdiri dari yang pertama adalah depresiasi tadi perhitungan di awal ada depresiasi ya sebanyak 312 terus biaya variabelnya ini adalah 43 sekian terus biaya tetapnya ini adalah 21.744 nah ini kita jumlahkan ketemulah disini adalah harga pokok produksinya sebesar 65.922,9 nah kemudian dia jual disini dibawah ini ternyata harganya perpis adalah 100.000 lumayan ya sekitar 65 1 sekurangi 65 jadi sekitaran 35 ya nah itu untungnya tinggal kita kalikan berapa banyak pendapatan kita nah disini adalah income nya kita mencari income ini adalah perhitungan income nah produknya adalah stock bag kemudian volumenya 300 unit unitnya adalah piece kemudian harga jualnya 100.000 300 unit kalikan 100.000 dapat 30 juta per bulan nah satu tahun biaya dapat 360 juta nanti tinggal kita selisihkan dengan biayanya tadi kita dapat keuntungan nah ini nih proyeksi laba rugi usaha tadi salah satu fungsinya manajemen keuangan kan ada proyeksi nah ini dia bikin proyeksi sendiri penerimaannya tiap tahun dia asumsikan sama tahun 1 tahun 2 tahun 3 dia asumsikan dapat penjualannya sekitar 360 juta nah pengeluarannya tadi kita masukkan lagi selama satu tahun depresiasi berapa biaya variabelnya berapa biaya tetap berapa total pengeluarannya dimasukkan nah nanti kita selisihkan ini sama ini kita dapat trabalugi sebelum pajak dari sini kita kulangi ini ketemu ini habis itu kita kurangkan pajak pajaknya kebetulan ini setengah persen terus habis itu laba setelah pajak kita kurangkan sorry ini RL sebelum pajak ya ini kenapa 700 oke nanti dicek lagi nanti saya cek lagi ini kayaknya oh salah ini benar ya jadi dari sini 360 kita kurangkan 224 ini pengeluaran terus di sini kita dapat pendapatan sebelum pajak itu 135 juta ini ya 135 juta kita kurangi pajak pajaknya 700 ribu ini harusnya mepet ke kanan ya nah itu barulah kita dapat laba setelah pajak sebesar 135 021 sekian nah BEP-nya berapa ini kita dapat perhitungan dari sini BEP rupiah ataupun BEP unit nah ini yang harus ada di laporan termasuk juga PMB kayaknya ada memang gak ada di itunya ya di formatnya itu cuma ada perkiraan BEP-nya berapa habis itu kita dapat untungnya berapa itu biasanya suka ditanyain sih kalau waktu interview itu kira-kira sebulan omsetnya berapa terus BEP-nya berapa produknya ini kok perhitungannya seperti ini itu biasanya suka ditanyain waktu interview kemudian nah ini yang di PMW saya ambil contoh juga ini satu kemarin ada yang bisnis ternak lele jadi dia mau mengembang biakan lele yang ada di wilayahnya dia di daerahnya dia karena banyak restoran yang buka untuk mengolah lele walaupun saat itu baru awal-awal pandemi tapi ternyata masih banyak yang membeli lele nah disini saya ambil dari format yang ada di panduan ya disini ada jenis anggarannya terus ini untuk sumber pendanaan ini sebenarnya kalian boleh loh memasukkan misalnya ada modal investasi terus ada bahan baku tapi sumbernya bukan dari UNJ kalian masukkan dari kredit usaha atau sumber yang lain tapi rata-rata ini semuanya masukin dananya dari UNJ semuanya nah disini ada modal investasi ini udah dari formatnya di PMW di modal investasi nanti ada sarana-prasarana dan peralatan nah sarana-prasarana itu kayak sewa tempatnya tadi kalau ini bikin kolam karena dia bikin kolam lele berarti ada pasir batu semen dan seterusnya ini adalah untuk sarana-prasarana terus peralatannya ini adalah ada jaring ada jirigen ini jirigen kan ya buat wadahin lelenya jadi ketika dia habis panen di jaring terus dimasukin ke jirigennya tadi untuk dibawa ke bukan tempat apa ya tempat pembersihan lah bukan tempat penyembelian dia lelenya habis diambil dibersihkan langsung dia bawa ke restoran yang di dekat di daerahnya dia atau ke konsumen rumah tangga karena waktu itu pandemi gak banyak pasar yang buka secara bebas akhirnya banyak yang pesen bayi WA jadi dia menyediakan pesanan lele melalui WA itu salah satunya dia panen sendiri terus dimasukkan jirigen dia bersihkan habis itu dia kirimkan ke konsumen kemudian ada modal kerja selama satu minggu jadi disebutkan juga ya ini modal kerjanya berapa lama nih misalnya disini adalah bahan baku ikan lelenya berapa buat beli ikan lele apa namanya bibit bibit lelenya itu terus pelet pakannya terus plastik keras pun dia hitung disini terus ternyata dia memperkerjakan satu orang karyawan juga karyawannya untuk menjaga jadi dia buat jagain kolamnya karena katanya kolamnya itu rawan untuk dicolongin jadi harus ada yang jagain malam nah itu dia menggaji entah temennya entah tetangganya dia gaji untuk jagain kolamnya sebanyak ini terus ada operasionalnya disini misalnya dia sewa lapak kalau pas dia pas bukaan di pasarnya itu semacam pasar terus transportasinya dan juga listrik kemudian kesekretariatan ini dia masukkan untuk penyusunan laporan langsung gini aja ya jadi gak usah detail kertas HVS berapa printer berapa dan segala macam dia langsung bikin penyusunan laporan sebesar 100 ribu jadi satu paket kemudian perkiraan profitnya perkiraan profitnya ini diambil dari ikan lele doang karena dia cuma jualan ikan lele gak dimacam-macamin jadi dia jumlahnya sekitar 625 kilogram per kilonya oh sorry harga pokoknya 18 jadi setelah di jumlah tadi pembiayaannya harga jualnya dia jual 24 ribu berarti DE untung 6 ribu nah 6 ribu itu tinggal kita kalikan 625 profitnya sebesar ini per bulannya dia dapat 3 juta 700 per tahunnya dia dapat 45 juta kalau tadi yang dia pinjam di PMW itu sebesar 7,8 juta profitnya ini profit ya bukan omset profitnya 45 juta ya sisanya ini akeh banget nah ini sisanya 37 juta 173 ribu atau oh ya ini dari saldo akhirnya dulu ya ini baru dicicil utangnya sebesar 7 juta atau per bulan dia nyicil utangnya ke PMW itu 4,3,4 nah untuk investasi sisanya adalah sekitar 29 juta ini yang bisa dia manfaatkan untuk membangun bisnisnya lagi itu kalau bisnisnya berjalan benar dan lancar itu gambaran bisnis PMW yang sukses oke itu sampai sini dulu materinya silahkan apabila ada yang mau bertanya kelamaan ya mbak ini enggak bu baik terima kasih banyak pada peninjian dari Sati Layli yang telah memberikan materinya baik teman-teman sekalian saat ini kita masuki sesi tanya-jawab sesi ini berlangsung mulai sekarang sampai kurang lebih 20 menit ke depan mungkin buat teman-teman yang ingin bertanya boleh langsung raise hand atau mengetikan di kolom chat atau kalau kalian mau konsultasi yang PMW kemarin boleh loh ya atau bisnis plannya yang lain juga bisa nanti enggak harus sama yang ini ada penanya pertama dari Putri Tria silahkan oke terima kasih atas waktunya sebelumnya maaf Ibu perkenalkan saya Putri Tria Permata saya mau bertanya kalau di proposal PMW itu lebih bagus dananya di lonjakan naik ke atas atau memang pas-pasan sesuai dana yang harus dikeluarkan terima kasih Ibu ya sama-sama Mbak itu aja ya Mbak Putri iya Ibu ini mau ditampung dulu apa langsung jawab Mbak Hatijah boleh langsung dijawab saja Bu oke baik ya buat Mbak Putri kalau pengalaman saya ya yang kemarin-kemarin mending kalian naikkan aja jadi perkiraannya misalnya kalian memang realnya tadi habisnya 7 juta kalian naikin aja tapi jangan terus melonjak 10 kali lipat terus 70 juta ya jangan itu udah jelas langsung out ya paling enggak lebihkan 3 jutanya jadi misalnya butuhnya realnya 7 juta supaya agak logis dikit naik-naik dikit ya kalian tuliskan di proposalnya itu 10 juta atau 11-12 juta karena biasanya nanti dari sana kan dihitung lagi nih kelogisannya ini bisnisnya tuh habisnya kira-kira berapa sih yang real itu nanti biasanya akan ada potongan-potongan-potongan kalau pengalaman kemarin sih mungkin yang udah ikut PMW itu biasanya dana yang ditulis di proposal itu kalau lebih dari 10 juta lebih dari 5 juta itu biasanya ada potongan-potongan jadi kalau saran saya sih mending kalian tuliskan lebih dari yang kalian butuhkan tapi jangan terlalu menghayal-hayal gitu ya jadi 10 kali lipat atau berapa kali lipat jadi tuliskan yang agak lebih dikit aja gitu Mbak Putri baik Ibu terima kasih banyak atas jawabannya ya sama-sama baik Mbak Putri semoga lolos ya PMW-nya terus buat teman-teman yang lain apakah ada lagi yang mau bertanya atau mungkin saya izin bertanya Bu ya silahkan tentang dana depresiasi tadi ya saya juga sudah pernah beberapa kali membuat ya Bu tapi saya belum pernah dengar istilah dana sisa sebenarnya dana sisa itu apa sih Bu di bagian depresiasi tadi oke dana sisa ya Mbak bentar saya coba ambilkan slide-nya oke ini ya Mbak udah kelihatan ya iya Bu sudah kelihatan nah ini nilai sisa sebenarnya agak gak umum juga sih dituliskan ya ini nilai sisanya itu biasanya kalau ini saya bagi jadi 450 nih 4 juta 500 dibagi usia ekonomisnya kan 10 tahun nih berarti 4 juta 500 bagi 10 kita dapat 450 ya Mbak ya 450 itu kita bagi 12 dapatnya berapa tuh hitung dulu nih 450 dibagi 12 ya 37.500 nah 37.500 ya nah itu kalau disini kan ada 20,833 ya nah dia tuliskan disini 20,883 karena dia ngitungnya depresiasi per tahunnya adalah 250 nah sisanya tadi antara tadi kan kita ngitungnya 450 di bagi 10 tadi 450 ya Mbak ya nah sisanya itu kita masukkan ke nilai sisa ini nah kenapa gak ditulis semuanya ini biasanya kebijakan dari si pemilik usaha ya yang bikin proposalnya itu jadi dia biasanya ngatur ada beberapa dana yang tidak semuanya dia masukkan ke depresiasi karena mungkin ada mesin-mesin yang tidak bisa dibulatkan harganya tadi atau mungkin perhitungannya itu jadi agak gak cocok biasanya sih yang alasan kedua ini ya jadi biar bulat 250.000 aja gak usah yang 450.000 tadi dan biayanya nanti terlalu tinggi untuk depresiasi karena nanti depresiasinya kalau semakin dinaikin mengaruh ke HPP-nya HPP-nya semakin banyak lagi kalau HPP semakin banyak nanti profitnya dia makin berkurang jadi nanti di laporan profitnya nanti akan menunjukkan bahwa ini bisnis ini tidak menjanjikan karena profitnya semakin kecil nah profit semakin kecil karena tadi di sini ya nilai HPP-nya depresiasinya terlalu besar gitu Mbak Hatijah baik Bu terima kasih iya sama-sama dari teman-teman yang lain mungkin ada lagi yang mau ditanyakan kepada Bu Nindia kayaknya udah mual-mual nih Mbak posa-posa lihat angka Mbak Katija tadi dari Mipa ya Mbak ya iya Bu saya gimian oke ini pasti udah hari Senin sampai hari Jumat udah lihat angka-angka Sabtu Minggu lihat angka lagi oke kalau yang minggu depan sorry besok minggu mungkin saya akan lebih dari basic lagi ya karena di apa di tour itu kan yang hari ini untuk yang teman-teman yang udah punya bisnis terus besok itu untuk teman-teman yang belum punya bisnis jadi asumsinya mau bikin bisnis plan nah untuk besok saya akan mulai lagi dari awalnya bikin bisnis plan untuk sisi keuangannya terus cara perhitungannya juga cara menghitung harga terus masuk tadi pricing strategi ya nanti pricing strategi itu bisa dimanfaatkan buat dua satu buat aspek keuangan satu lagi untuk aspek pemasaran oke itu aja ada lagi yang lainnya yang masuk PMW ada berapa nih mbak ada berapa ya mbak Puri mungkin mbak Puri bisa mbak Puri udah kekik ya di sini ada sekitar 4 tim 4 tim satu timnya totalnya ada berapa mahasiswa bentar soalnya ada yang jadi anak UPM tapi gabung sama selain UKM keberusahaan gitu jadi saya kurang tahu kalau untuk oke ya biasanya kalau yang PMW itu nanti yang dicari adalah yang tim yang ada banyak anggotanya jadi kalau individu biasanya agak berat kalau bisnisnya itu tidak logis banget tidak menguntungkan banget biasanya agak susah dapat pendanaan tapi kalau tim ada beberapa mahasiswa kemudian dari beberapa prodi itu biasanya akan lebih gampang mendapatkan pendanaan biasanya ya yang kemarin gak tahu nih yang ini nanti seperti apa kalau atau mungkin ada yang mau nanya-nanya tentang PMW juga boleh deh kan besok nih deadline-nya ya tanggal 25 atau buat interview biasanya nih yang udah daftar tuh biasanya langsung lolos interview sih kalau tahun-tahun sebelumnya ya nanti dari interview itu baru kita masuk ke kira-kira mana nih yang bisa didanain ada yang dana PMW-nya lebih dari 10 juta yang ikut ini mungkin bisa resen aja Tria Tria berapa Tria oh gak sampai gak sampai Tria udah siap belum tuh buat wawancara PMW untuk wawancaranya belum ada persiapan sih Bu tapi untuk proposalnya insya Allah udah siap udah di itu Mbak upload Mbak belum karena nunggu tanda tangan dari Pak Supri oh oke oke dananya di bawah 10 juta ya Mbak iya Bu produknya apa Mbak ciros coklat oh ciros coklat oke ya kayaknya sih semoga dilolosin ya Mbak ya amin biasanya kalau yang di bawah 10 sih insya Allah dilolosin tapi nanti tergantung juga berapa banyak pendaftar semakin banyak pendaftarnya biasanya dananya nanti akan semakin sedikit ya karena biasanya banyak yang lolos semakin banyak pendaftarnya terus nanti dananya dibagi untuk beberapa kalau misalnya bisnisnya itu menjanjikan kemudian sudah berjalan itu ya cirinya yang lolos itu biasanya bisnisnya harus jalan dulu sudah ada pengalaman kalaupun besok misalnya kalian pas di interview bisnisnya belum jalan atau masih berupa konsep bisnis aja nanti ya tunjukkan bahwa bisnis kalian itu memang sebenarnya masih bisa mungkin sangat mungkin untuk dijalankan dan juga sudah banyak calon konsumen jadi tunjukin aja sih tergantung bagaimana kalian masih meyakinkan para jurinya tadi atau yang menginterview bahwa produk kalian ini pasti bisa laku karena kalau yang pengalaman kemarin itu yang berjalan itu sedikit lebih banyak mereka itu baru setengah jalan setengah jalan gimana itu maksudnya adalah mereka sudah punya bahan baku sudah dipersiapkan produknya udah ada prototip produknya udah ada tapi belum ada yang beli itu banyak sekali yang kemarin kayak gitu agak nekat juga sih sebenarnya tapi ada sebagian yang karena produknya menjanjikan itu bisa diberi pendanaan kalau jauh sebelumnya PMB-PMB sebelumnya itu bahkan ada yang masuk bisnis plan itu ada juga sih yang lolos tapi waktu itu karena PMB belum terlalu populer jadi masih sedikit yang mendaftarkan kalau yang ini kemungkinan nanti dilihat dulu proposalnya banyak yang sudah jalan apa belum kalaupun misalnya belum jalan ya nanti pokoknya kalian yakinkan bahwa produk kalian ini emang bisa dijual habis itu atau tadi kalian pakai strategi setengah tadi ya setengah jalan jadi produknya udah ada tapi belum ada yang beli baru masuk tahap pemasaran bilang aja seperti itu sama satu lagi yang paling sering ditanyakan adalah efek pandemi kan ini pandemi kira-kira ada yang mau beli produk kalian atau enggak itu nanti kalian yakinkan aja walaupun ini masa pandemi kalian sudah punya misalnya konsumen yang udah loyal itu bisa dijadikan alasan atau bisa juga produk kalian ini harganya murah jadi saya rasa nggak akan terlalu memberatkan orang untuk mencoba beli produk kalian atau mungkin juga produk kalian ini sebenarnya adalah produk pandemi produk pandemi dalam artian bisa digunakan ketika masa pandemi misalnya kalau kemarin banyak yang jualan masker terus apa itu namanya yang tali di belakang masker itu itu juga banyak apa mbak oh ya strap plus atau apa nih saya lupa namanya saya saya nggak pernah pakai itu nah itu banyak juga yang bisnisnya seperti itu terus ada juga yang tahun lalu juga ada yang jualan hampers hampersnya hampers new normal jadi isiannya adalah hand sanitizer masker dan segala macem itu banyak juga yang bisnis-bisnisnya yang ada kaitannya sama pandemi jadi salah satu strateginya kalau misalnya ditanyain pandemi laku atau enggak ya salah satunya itu kalian punya konsumen loyal atau paling enggak produk kalian belum ada yang menyaingi belum ada kompetitornya gitu oke yang lainnya gimana nih atau sudah siap untuk PMW dan lomba-lomba yang lainnya teman-teman ada lagi yang mau tanya ini udah pada lemes nih mbak lemes teman-teman sekalian kalau sudah tidak ada yang bertanya demikian pemamparan materi dari Ibu Nindian Neliswati Laili SMSC dan tesitanya jawabnya sudah berlangsung terima kasih kepada Ibu Nindian Neliswati Laili SMSC dan Hadrin yang sudah bertanya dan menyimak sesi ini dengan baik semoga bisa jadi bekal buat kita baik PMW baik bisnis plan ataupun bisnis kita yang beneran untuk itu saya selaku moderator pamit undur diri dan saya kembalikan acaranya kepada MC terima kasih terima kasih kepada Kak DJ yang telah bersamai pengoparan materi kali ini mungkin bagi penayaan terbaik nanti akan dihubungi oleh panik acara selanjutnya yaitu sesi dokumentasi sebelum mengakhiri acara selamat menikmati selamat menikmati baik untuk para peserta dimohon untuk menyalakan fitur kamera karena acara selanjutnya akan didokumentasikan jangan lupa untuk para peserta nanti akan ada absensi peserta dimohon untuk screenshot sebagai bukti hadir baik jika sudah nyalakan kamera semua baik untuk kakak-kakak panetia tolong didokumentasikan baik untuk sesi dokumentasi kali ini saya hitung kami teman terjuga 1 2 3 sekali lagi 1 2 3 saya kembali 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 bidang bidang usaha dari awal hingga akhir semoga kegiatan ini bermanfaat dan dapat menumbuhkan semangat untuk terus kreatif inovatif dan berprestasi tak terasa telah sampai di pengunjung acara acara yang selanjutnya adalah penutup mari kita tutup acara ini dengan doa bersama menurut agama dan percayaan masing-masing berdoa dimulai berdoa selesai sekian dari saya selaku pembawa acara pada hari ini mohon maaf apabila terjadi kesalahan kata maupun perbuatan yang pernah menyenangkan saya Syursa dan David Martomo pamit undut diri terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih Ibu Ninja ya sama-sama Mas Mbak saya live ya Mbak Mas Ibu sehat-sehat